Apakah sahabat tahu bagaimanakah energi listrik disalurkan dari pusat pembangkit ke konsumen? Jika belum, mari kita simpan ulasan singkat berikut ini. Selamat datang di Rahman.net dengan saya, Alif, yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan energi. Tentunya, buat kalian yang tertarik dan ingin update tentang ilmu kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru menemui channel ini, tidak perlu laku, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Biar tidak ketinggalan update yang baru, dan di video kali ini saya akan mengulas tentang saluran transmisi pada sistem tenaga listrik. Saluran transmisi pada sistem tenaga listrik merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan energi listrik dari pusat tenaga listrik hingga ke sistem distribusi. Pada sistem transmisi, energi listrik yang disalurkan berjarak cukup jauh. Itu mengapa tegangan yang ditransmisikan perlu dinaikkan. Hal ini berfungsi untuk yang pertama yaitu mengurangi rugi-rugi daya pada saluran transmisi. Dengan menaikkan tegangan, rugi-rugi daya pada saluran transmisi dapat dikurangi. Perlu diketahui, sebuah kabel terbagi yang membentang memiliki restensi yang besarnya berbanding lurus dengan panjang kabel dan berbanding terbalik dengan ruas penampang kabel. Sebagai contoh, sebuah pembangkit yang menyapai daya listrik sebesar 10 kW dengan tegangan 1 kW pada saluran transmisi sepanjang 10 km, maka arus yang mengalir sebesar 10 ampere dari panjang kabel 10 km ternyata memiliki restensi sebesar 10 ohm. Sehingga rugi-rugi daya yang ditimbulkan pada kabel penghantar adalah 100 Watt. Maka daya yang disalurkan ke konsumen sebesar 10 kW dikurangi 100 Watt, yaitu sebesar 9,9 kW. Jika tegangan dinaikkan 10 kali lipat menjadi 10 kV, maka arus yang mengalir sebesar 1 ampere. Sehingga rugi-rugi daya yang dapat ditimbulkan pada kabel penghantar adalah 10 Watt saja. Maka daya yang disalurkan ke konsumen adalah 10 kW dikurangi 10 Watt, yaitu sebesar 9,9 kW. Bagaimana jika tegangan dinaikkan sebesar 100 kali lipat? Yang keduanya yaitu mengurangi jadu tegangan pada ujung transmisi. Selain mengurangi rugi daya, resistensi pada kabel penghantar juga menimbulkan jadu tegangan pada ujung penghantar. Sebagai contoh, jika rugi daya sebesar 100 Watt, maka tegangan dibilang pada kabel penghantar sebesar 10 Watt. Namun, jika tegangan dinaikkan sehingga rugi daya menjadi 10 Watt, maka jadu tegangan sebesar 1 Watt saja. Yang ketiga yaitu menghemat biaya kabel konduktor. Setiap jenis penghantar memiliki kemampuan masing-masing dalam menghantarkan arus listrik. Semakin besar ruas penampang kabel, semakin besar pula kemampuan dalam menghantarkan kekuatan listrik. Dengan menggunakan tegangan tinggi, maka arus listrik yang mengalir pada kabel penghantar hanya beberapa ampere saja, sehingga tidak perlu menggunakan kabel dengan luas penampang yang besar yang harganya mahal. Dengan demikian, biaya jalur transmisi dan perawatannya akan semakin murah. Untuk memahami lebih dalam tentang sistem transmisi, ada baiknya kita mengenal bagian-bagian utama dari saluran transmisi tersebut, yang meliputi konduktor. Konduktor adalah media yang digunakan untuk tempat mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit negara luinduk. Konduktor ini harus memiliki sifat-sifat korruptifitas yang tinggi, kuatan tarif mekarikal yang tinggi, titik berat biaya rendah dan tidak mudah patah. Dengan konduktor yang dipakai pada umumnya tembaga, aluminium, dan banjar. Isolator Isolator pada sistem transmisi tenaga listrik berfungsi untuk mencegah adanya aliran arus listrik dari konduktor melalui yang benarang atau memisahkan bagian yang bertegangan dengan yang tidak bertegangan. Pada sistem transmisi, isolator yang digunakan biasanya menggunakan isolator rantai yang terdiri dari kepingan di elektrik yang saling dipisahkan oleh konduktor, sehingga dianggap sebagai sebuah kapasitor karena terdiri dari susunan konduktor di elektrik konduktor. Menurut bahannya, isolator yang digunakan biasanya berbahan keramik atau kaca, di mana kedua bahan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menara Transmisi Menara atau tiang transmisi adalah suatu bangunan penopang saluran transmisi yang bisa berupa menara baja atau tiang baja. Konstruksi tower besi baja merupakan jenis konstruksi saluran transmisi tegangan tinggi SUTT ataupun saluran transmisi tegangan ekstra tinggi SUTT yang paling banyak digunakan di jaringan PLN karena mudah dilakit terutama untuk pemasangan di daerah gunungan dan jauh dari jalan raya. Kemeliharaan yang mudah serta harganya yang terbilang lebih murah jika dibandingkan dengan saluran bawah tanah. Sistem Pentanahan atau Grounding System Kawat Tanah atau Kawat Pentanahan juga disebut kawat pelindung digunakan sebagai pelindung penahantar atau kawat pasang terhadap sambaran petir. Sistem Pentanahan ini dipasang di atas kawat pasang. Pada umumnya, kawat pelindung ini berbahan baja yang lebih murah tapi tidak jarang digunakan ACSF. Sistem Transmisi Tenaga Listrik di Indonesia Prinsip kerja sistem transmisi yaitu tegangan keluaran dari transformator pembangkit listrik dinaikkan menggunakan transformator step-up. Pada umumnya, tegangan digunakan generator lebih kurang dari 50 kV. Tegangan tersebut dinaikkan ke tegangan tinggi 150 kV dan tegangan ekstra tinggi 500 kV. Tegangan tersebut disalurkan sepanjang saluran transmisi berjarak ratusan kilometer membentang dari bat ke timur dan sebaliknya. Tegangan dari saluran transmisi tersebut kemudian diturunkan menggunakan transformator step-down ke tegangan menengah 20 kV pada gardu induk untuk diselanjutnya didistribusikan ke konsumen. Di Indonesia, sistem transmisi yang ada dikelola oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Untuk penyaluran pada sistem interkoneksi Jawa-Bali, unit induk PLN yang menanganinya terbagi menjadi 3 unit induk untuk penyaluran dan 1 unit induk untuk pengaturan beban. Unit induk penyaluran yaitu PLN transmisi Jawa-Bagian Barat, Jawa-Bagian Tengah, Jawa-Bagian Timur, dan Bali. Sedangkan untuk unit induk pengaturan beban oleh PLN Pusat Pengaturan Beban Jawa-Bali, berfumsi untuk mengatur beban Jawa-Bali. Berpusat di Gandul, Jakarta yang biasanya disebut Jawa-Bali Kota Center atau JCC. Yang dibawahnya bagi dalam 5 regional area pengaturan beban atau APB. Berikutnya, area pengaturan beban Jakarta dan Banten, Jawa-Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Oke, mungkin ini yang dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.